Terima kasih telah menonton Pembelajaran tatap muka telah mulai dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat September ini dan secara bertahap akan dilakukan di kabupaten dan kota lainnya Untuk menjamin keamanan pelajar dari COVID-19, vaksinasi pun dipercepat Salah sebetulnya seperti yang terjadi di SMP Kartika Chandra, Bandung Setidaknya 1.600 pelajar SMP dan SMA dari beberapa sekolah di kota Bandung divaksinasi secara bertahap di SMP tersebut Menurut Pangdam 3 Siliwangi, Maijen, TNI, Agu Subianto pihaknya terus melaksanakan percepatan vaksin di wilayah Jawa Barat dan Banten khususnya siswa SMP dan SMA sehingga bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM Karena ada beberapa sekolah dengan pelaksanaan vaksinasi di satu sekolah siswa-siswi yang sekolahnya agak jauh diantar jemput dengan menggunakan truk kodam Ini kan ada beberapa sekolah tapi untuk vaksinnya dijadikan satu di satu sekolah sehingga siswa-siswi yang berada di agak jauh dari sini itu bertahap apabila di sini sudah selesai SMP yang satu SMP yang satu pulang kemudian kita pakai kendaraan kendaraan kita siapkan oleh kodam kemudian yang muka dinil di tempatnya oleh Pak Binsa Pak Binsa yang ada di wilayah sehingga tidak terjadi kerumunan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar pun berharap September ini pembelajaran tatap muka di Kota Bandung akan segera dimulai setelah verifikasi dan validasi di lapangan menurutnya vaksinasi sudah dilakukan di beberapa sekolah di Kota Bandung Kita berharap dalam bulan September ini setelah dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan bisa diimplementasikan tentu saja terbatas dan bertahap Sudah berapa banyak Pak siswa pelajar? Yang hari ini lebih dari 1.653 Setelah ke sini gimana lagi Pak? Ini jadwalnya Bapak Panglima mungkin yang punya jadwal Kita dari Satuan Pendidikan tentu saja sangat menunggu dalam rangka akselerasi warga pendidik yang bisa divaksinasi Kalau Kota Bandung berapa persen yang sudah divaksinasi pelajarnya ini Pak? Ini sangat variable ya Variable yang informasi Saya berapa keling ada beberapa tempat tapi belum seluruhnya bisa divaksinasi Vaksinasi kali ini menggunakan tenaga kesehatan dari TNI, Universitas, Relawan, dan Maha Warman Pangdam 3 Siliwangi pun menyatakan pihaknya akan terus melaksanakan percepatan vaksinasi khususnya bagi pelajar sekolah di wilayah Jawa Barat dan Banten Budi Hartati, Bandung TV